Usai dilantik Presiden, kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan serah terima jabatan di auditorium KPK. Mengemban tugas yang baru, kelima pimpinan KPK memiliki banyak pekerjaan rumah. Senin sore, lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan serah terima jabatan, usai dilantik Presiden Joko Widodo. Sebagai pimpinan baru, kelima pimpinan KPK memiliki PR yang harus diselesaikan dari kepengurusan sebelumnya. Ya, saya kira tentu yang mendirect organisasi ini kan pimpinan berlima yang baru ya. Saya tidak tahu apakah, tapi yang pasti tadi kalau dikatakan kasus-kasus yang tadi disampaikan, itu sebelumnya jalan ya, kayak Senturi. Kita nunggu salinan lengkap, SKL, LPI juga proses pendidikan beberapa kali di belakang juga. Pimpinan KPK yang baru mendapat keraguan dari masyarakat. Namun, Ketua KPK Agus Raharjo meyakinkan kinerjanya akan menjawab keraguan tersebut. Kalau ada orang hari ini pesimis, kemudian, kalaupun saya kemudian hari ini teriak, saya sangat komit, Anda juga belum percaya kan? Ya kan? Nah, oleh karena itu, saya mengajak Anda semua nanti mengikuti perjalanan kami, ya paling enggak memperhatikan selama beberapa bulan ke depan ini apakah memang ada peningkatan komitmen dari kami berlima ini untuk mewujudkan KPK yang lebih baik. Sebelumnya, Senin Siang, lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden, WAPRES, dan sejumlah pejabat negara. Mereka dilantik menakodai Komisi Anti-Rasua. Per 21 Desember 2015, pimpinan KPK yang diketuai Agus Raharjo bersama pimpinan lain, Basaria Panjaitan, Laode Muhammad Syarif, Saud Situ Morang, dan Alexander Marwata resmi bertugas untuk periode 2015-2019. Enda Tarigan, Tri Iswanto, melaporkan untuk Net.